Intro Halo Pemirsa, Sastia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Morning Call. Pada penutupan perdagangan di bursa saham Amerika Serikat dini hari tadi terjadi pergerakan yang cenderung mix, dimana indeks Dow Jones dan juga S&P 500 mengalami kenaikan, sementara indeks Nasdaq tampak ditutup dengan mengalami penurunan. Berikut adalah indeks-indeks pada penutupan perdagangan di bursa saham Wall Street dini hari tadi. Dow Jones mengalami kenaikan 0,2% dan ditutup di posisi 13.531,90. S&P 500 naik 0,11% dan berakhir di level 1.472,34. Nasdaq mengalami penurunan 0,22% dan berakhir di posisi 3.110,78. Sementara itu IHSG pada penutupan perdagangan kemarin mengalami kenaikan sebesar 0,42% dan berakhir di posisi 4.400,82. Pada perdagangan pagi hari ini nilai tukar euro terhadap dolar Amerika Serikat tampak masih berada di dalam kondisi yang melemah. Euro pada perdagangan kemarin mengalami penurunan paling tajam sejak tanggal 3 Januari lalu didorong oleh komentar dari petinggi euro bahwa kenaikan mata uang tunggal di Eropa ini sudah terlalu berlebihan. Pada perdagangan hari selasa lalu euro tampak mengalami kenaikan hingga mencapai level paling tinggi sejak 11 bulan belakangan atau sejak tanggal 29 Februari 2012 yang lalu. Pada pagi ini euro berada di level 1,3301 mengalami penurunan tipis dibandingkan penutupan perdagangan dini hari tadi yang ada di level 1,3304. Pada perdagangan hari ini euro diperkirakan akan mengalami penurunan terbatas dan akan bergerak pada level support assistance di 1,3250 hingga 1,3350 dolar. Demikian adalah FIBIS Morning Call semoga bermanfaat tetap semangat investasi dan salam FIBIS.